Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Ayrin Rahmat Diani Ade Sumardi menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Andrasoni Dimitina Takusuma atas kemenangannya dalam kontestasi Pilgub Banten. Melalui unggahan di media sosialnya, Ayrin menyebut dirinya menerima keputusan KPU Banten meskipun menurutnya ada anomali dalam hasil pilkada. Ayrin mengaku menangkap suasana kebatinan yang disampaikan banyak politisi, peneliti, hingga pengamati media masa mengenai hasil Pilgub Banten. Sebab hingga mendekati hari pemutahan suara, survei dirinya dan Ade masih unggul di atas Andrasoni Dimitina. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di delapan kabupaten kota di Banten, pasangan Andrasoni Dimitina memperoleh suara terbanyak. 3.102.501 suara, sementara Ayrin Ade mendapatkan 2.449.183 suara. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dinamika dan proses pilkada telah kita lalui dengan segenap perjuangan dan kebersamaan. KPU telah menetapkan pemenang Pilgub Banten. Kami ucapkan selamat pengembangan amanah hingga pada saatnya nanti disumpah dan dilatih. Terima kasih. Pilkada adalah proses demikrasi bangsa kita. Layaknya sebuah proses tentu ada di Namika. Alhamdulillah dari awal, cobaan, ujian, bahkan tanis dan senyuman, kita sempat alami bersama. Saya banyak merasakan persahabatan dan persaudaraan yang tulus tanpa batas perjuangan di muslimas. Kami menangkap suasana kebatinan yang luar biasa. Sejumlah kata bahkan digambarkan oleh banyak politisi, peneliti, hingga pengamatan di media masa. Menunjukkan anomali dan kata lain yang tengah membaca banyak dugaan terkait asal kemampuan kita. Semua kita rasakan. Tetapi Allah mengizinkan ini semua perjalanan. Saya dan Pak Haji Ade meyakini pasti ada hitamannya. Dan kita semua harus meyakini pada hitamannya.